Sejak mengenal dan mendalami Islam, Deni Sanusi semakin fokus berdakwah melalui komunitas persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Sejumlah kegiatan religi dilakukan Deni Sanusi sejalan dengan merawat persatuan antar etnis dan hubungan harmonis antar umat beragama. Kami hadirkan liputan khusus khas Ramadan, meniti jalan ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bernama PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Dan Alhamdulillah pada saat ini saya menjabat sebagai ketua umum untuk keorganisasi ini. Organisasi PT ini bergerak dalam bidang sosial dan keagamaan. Dengan sebab-sebab tertentu, mungkin ada pergaulan, juga lingkungan, akhirnya mendorong saya memeluk agama Islam. Dalam kategori saya, yaitu jodoh. Ternyata akhirnya saya berjodoh Islam sampai sekarang, saya berkeluarga, saya punya anak, saya banyak cucu, dan Alhamdulillah saya nyaman dengan agama Islam ini. Ya, Islam itu sebenarnya ada dua. Agama Islam, jadi ada agama, ada Islam. Kalau agama, biasanya ritual. Kita sholat, puasa, itu agama. Tapi yang kita katakan ini Islamnya sendiri. Islam itu yang sebenarnya saya belajar, itu adalah budi perketi. Jadi dijajakan bagaimana sesuatu yang positif. Kita harus tolong-menolong, kita nggak membalas kejahatan dengan kejahatan, peka sosial kita. Nah, itulah Islam. PT itu sesuai dengan singkatannya, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, sesuai dengan etnis saya. Dan situlah kita berjuang, umum dengan masyarakat umum, tapi khususnya untuk berdakwah di etnis Tionghoa. Makanya saya sangat nyaman sekali. Orang Mas Piti itu memang paling tepat untuk saya berdakwah di Orang Mas Piti itu. Sedangkan ajaran Islam yang asli itu luar biasa. Semua agama, Puan Islam, pasti mengajarkan kebaikan. Maka dari situ, saya berdakwah. Sosok Pak Dini Sanusi, Kak. Jadi Alhamdulillah beliau itu seorang mu'alaf yang sangat tinggi, Pak ya. Apalagi dengan ibadahnya yang lain. Ajaran sama Pak Dini itu banyak banget ya. Pertama, dia itu benar-benar kita harus iman, kuat iman. Itulah pedoman hidup kita. Jadi kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, itu berkewajiban untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, pribadi, keluarga, masyarakat, itu pedomannya dengan kitab suci kita Al-Quran. Oh iya, jelas. Kalau ada istri agama, saya harus sujud syukur. Dengan saya memenuhi agama Islam, dengan tidak menjelaikan agama saya sebelumnya, karena agama semua baik ya, hanya jodoh aja kemudian se-islam. Saya merasa sampai sekarang, hidup saya lebih teratur, hidup saya lebih tenang. Ada optimis yang tinggi ya untuk hidup. Terima kasih.